Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhis Tira Oke guys, hari ini kita jalan-jalan ke sebuah danau yang merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Singkara Danau Singkara ini merupakan sebuah danau yang membentang di dua kebupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kebupaten Solo dan Kebupaten Tanah Datar Danau yang memiliki luas 107,8 km berusangkar ini merupakan danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara Danau ini merupakan hulu dari sungai atau batang ombilin namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus barisan kebatang anai untuk pergerakan generator PLTA Singkara di dekat Lubul Alung Kebupaten Padang Pariyaman Oh iya guys, Danau Singkara ini merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera Danau ini adalah bagian dari cekongan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera dimana cekongan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan Sesar Sumatera Cekongan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya Akibat pembendungan material vulkanik ini, maka terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekongan Singkara Solo Berbeda dengan Danau Maninjau yang terbentuk akibat letusan gunung api guys Danau Singkara terbentuk utamanya karena proses tektonik Menurut penelitian para ahli nih guys, ada 19 spesies ikan perairan air tawar yang hidup di habitat Danau Singkara ini Dari 19 spesies itu, 3 spesies diantaranya memiliki populasi kepadatan tinggi yakni ikan bilih atau biko, ikan asang atau nilem, dan rimuat Dengan hanya ada 19 spesies ikan yang hidup di Danau Singkara ini menunjukkan keanekaragaman ikan di tempat itu tidak terlalu tinggi Ikan bilih merupakan spesies ikan yang diperkirakan hanya hidup di Danau ini guys dan menjadi salah satu makanan khas Selain menjadi sumber tenaga PLTA, wisata Danau Singkara juga cukup dikenal di kalang terus domestik Pemandangan alam yang ada di sini bakal bikin kita betah guys dimana bentangan air yang luas dibingkai oleh barisan perbukitan hijau di pinggir danau Selain itu, danau ini mudah untuk dijangkau Pengunjung juga bisa mengingiri danau dengan mudah karena memang letak jalan raya langsung menyusuri pinggir danau Dan sepanjang danau ini, banyak tempat-tempat indah yang bisa dijadikan sebagai spot foto Apabila anda berusaha ke danau ini, banyak anda dapat dilakukan Seperti berenang di danau, memancing, bersampan mengelili danau atau sekedar ngadem di pinggir danau menikmati pemandangan Selain itu, juga banyak terdapat warung dan tempat makanan untuk berkulineria guys Sebagai umumnya wisata danau atau wisata pantai Kuliner khas di sini tentunya tidak lepas dari ikan guys dimana terdapat berbagai jenis ikan yang hidup di sini dan yang terkenal tentunya ikan bilih yang merupakan ikan khas endemik danau singkara Ikan bilih ini cukup unik karena tidak bisa dibudidayakan dengan hasil yang bagus di tempat lain Hanya bisa di danau ini saja Kalaupun bisa, rasanya cukup berbeda Ikan bilih adalah merupakan jenis ikan kecil dengan sisi berwarna pera Ikan ini merupakan salah satu tangkapan utama nelayan di sini Biasanya, ikan bilih dimasak dengan cara digoreng kering tapi bisa juga dimasak dengan cara lain Selain ikan bilih, jenis ikan lainnya yang ada di sini adalah ikan asang atau nilem, sasau, ikan gariang, kemudian ikan kapie, ikan gurame, mujahir, sepat, gabus, dan ikan tilang Ada beberapa tempat menarik yang bisa anda kunjungi di sekitar danau ini Di antaranya adalah Dermaga Singkara Di mana Dermaga ini merupakan salah satu tempat yang banyak di kunjungi wisatawan di sini Dermaga ini sering dijadikan pusat kegiatan olahraga sepeda bertaraf internasional yakni Tordes Singkara Kemudian ada Pantai Tanjung Mutiara Pantai ini merupakan salah satu pantai di Danau Singkara yang sudah dikelola dengan cukup baik Di sini kita bisa menikmati pemandangan danau langsung di tepinya guys Fasilitas yang tersedia juga sudah cukup lengkap Letak Pantai Tanjung Mutiara ini berada di Negari Batu Taba, kecematan Batipuh Selatan Setiap tahunnya di Negari Batu Taba ini juga digelar sebuah festival yang namanya Festival Galundi Singkara Dan salah satu keingkatan yang digelar adalah tentunya Pace Bidua di Danau Singkara Untuk bisa menikmati pemandangan dan suasana di Danau Singkara Tidak perlu mengeluarkan biaya Karena wisata danau ini gratis guys Jadi bisa datang ke depan saja Karena danau ini selalu terbuka untuk umum selama 24 jam Oke guys, sampai disini dulu Jumpa kita pada video kali ini Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh